Selamat sore buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbu Bujang dan Rimbu Ulu, yang termasuk dalam Dapil 3 dalam kontestasi politik tahun 2024 yang baru digelar pada tanggal 14 Februari 2024 beberapa waktu yang lalu. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya, bahwa pada hari ini saya langsung menghubungi Bapak Haji Ngatiran SE, yang saat ini duduk di Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Tebo dari Fraksi Golkar dan menjadi DPRD Aktif tahun 2019-2024. Alhamdulillah pada hari ini, kembali Bapak Haji Ngatiran SE, terpilih dalam kontestasi politik dan pilek tahun 2024, kembali menjadi dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo untuk masa bakti 2024-2029. Terkait kembali terpilihnya, Bapak Haji Ngatiran SE, yang merupakan warga dari Desa Printis, Kecamatan Rimbu Bujang Kabupaten Tebo ini, mengucapkan ribuan terima kasih. Pertama tentu bersyukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini beliau dan keluarga besarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam situasi beberapa hari yang lalu, memang sedikit fokus, yakni dalam pemenangan untuk kembali duduk di DPRD Kabupaten Tebo, dari fraksi Golkar di Dapil Tiga, Kecamatan Rimbu Bujang, Rimbu Ulu Kabupaten Tebo. Lebih lanjut, Haji Ngatiran SE mengatakan bahwa majunya dan duduknya kembali di anggota DPRD Kabupaten Tebo, tentu semuanya karena dukungan daripada masyarakat terutama Dapil Tiga, kemudian para tim relawan yang berjuang dan bekerja keras, sehingga dirinya bisa kembali duduk untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2024-2029. Tentu harapannya selaku anggota DPRD Kabupaten Tebo, buat seluruh masyarakat, ndaknya ke depan akan berbuat sebaik mungkin sesuai dengan tukoksi yang ada di dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tebo dari fraksi Golkar ini. Tentu harapan dan doa diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, terkhusus Dapil Tiga, untuk Bapak Haji Ngatiran ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat memperjuangkan segala aspirasi, memperjuangkan segala bentuk kepentingan yang ada di masyarakat, sehingga semuanya bisa tersalurkan dan terpenuhi. Dan insya Allah ke depan Kabupaten Tebo tentunya akan lebih maju lagi. Terkait admin bertanya apakah ada wacana untuk maju di Pilbuk tahun 2024, mengingat bahwa Bapak Haji Ngatiran di lingkungan Kecamatan Ribu Pucang Kabupaten Tebo, serta di Kabupaten Tebo sendiri, tentu sudah tidak asing lagi. Sambil tertawa, Bapak Haji Ngatiran mengatakan, untuk itu belum terpikir, masih fokus kepada jabatan hari ini, yakni sebagai Wakil Ketua Komisi Tiga DPRD Kabupaten Tebo. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Tentu terkait kembali duduknya, Haji Ngatiran SE menjadi anggota DPRD Kabupaten Tebo tahun 2024-2029. Tentu admin mengucapkan selamat dan sukses, semoga ke depan lebih amanah dan panjang umur serta sehat selalu. Itu saja, selamat sore, sukses selalu negeri, salam!